Hai, sahabat Youtube, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang noun phrase, dimana dalam bahasa Indonesia disebut dengan frasa nominal. Noun phrase atau disingkat dengan NP, consists of a noun, yakni person, animal, class, things, an idea, and also any modifier. So, definition of noun phrase is a group of words that work together to name and describe a person, class, things, and animal, or idea. Nah, dapat diartikan bahwa noun phrase atau frasa nominal merupakan kelompok kata benda yang dibentuk dengan memperluas sebuah kata benda. Well, bagaimana cara noun phrase atau frasa nominal terbentuk? Here we go! Noun phrase atau frasa nominal terbentuk dari Determiners, Quantifiers, and Modifiers. Nah, untuk Determiners, terbentuk dari Artikel, Demonstrative, dan Possessive. Sedangkan untuk Quantifiers, kita bisa gunakan Sedangkan untuk Modifier, Noun phrase terbentuk dari Adjektif plus noun, dan noun plus noun. Well, sahabat Youtube, saya jelaskan dulu noun phrase yang terbentuk dari Determiners. Nah, apa-apa saja yang termasuk atau tergolong ke dalam Determiners? Ya, ini tadi adalah Artikel Artikel itu diantaranya E, An, Dan The Kemudian, Demonstrative Termasuk Demonstrative yaitu This, That, These, Dan Those Dan yang terakhir yang termasuk Determiners yaitu Possessive Diantaranya My, Your, His, Her, Our, Their, Dan It's Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan noun phrase yang terbentuk dengan menggunakan Determiners. Di mana kalau noun phrase dibentuk dengan menggunakan Determiners, Determiners come before noun, artinya Determiners itu harus berada di depan noun. Determiners ditambah dengan noun, itu proses pembentukan noun phrase atau NP. Sekarang kita lihat Determiners menggunakan contoh artikel, artikel, artikel ditambah dengan noun, maka contohnya a book, an apple, the book, the result. Nah, yang saya merahkan itu termasuk ke dalam Determiners, sedangkan yang hitam merupakan noun atau kata benda. Kemudian, demonstratif ditambah dengan noun, contohnya this book, this idea, those cats. Dan untuk possessive ditambah noun, my friends, our job, her article, dan your idea. Oke, kita masuk ke penjelasan noun phrase yang dibentuk dengan quantifier. Nah, quantifier comes before noun, berarti NP atau noun phrase terbentuk dengan quantifier ditambah dengan noun. Berikut contohnya, yang saya merahkan termasuk ke dalam quantifier, dan yang dihitamkan termasuk ke dalam kata benda. Contoh pertama, a lot of ditambah noun, contohnya a lot of money, money merupakan kata benda, sedangkan a lot of termasuk quantifier. Berikutnya, many ditambah dengan noun, many dollars. Nah, many merupakan quantifier, sedangkan dollar merupakan kata benda. Atau disebut juga dengan noun. Contoh berikutnya, every ditambah noun. Every, man. Man disini kata benda, sedangkan every merupakan quantifier. Nah, contoh selanjutnya, half sister, many dollars, dan most people. Oke, sahabat youtube, kita masuk cara pembentukan noun phrase yang terakhir, yaitu menggunakan modifier. Dimana, modifiers can be modified by an adjective and another noun. Maksudnya, noun phrase atau NP bisa terbentuk dari adjective ditambah noun, dan NP bisa terbentuk dari noun ditambah noun. Bagaimana contoh adjective ditambah noun, yang menjadi noun phrase, yaitu small car, tall man, lazy boy. Nah, yang dimerahkan merupakan adjective dari kata tersebut, sedangkan yang hitam merupakan kata benda atau noun. Well, noun phrase atau NP yang terbentuk dari modifiers noun ditambah noun, contohnya, glass bottle, beauty shop, dan action movie. Jadi, noun ditambah noun, merupakan noun phrase. Nah, sahabat youtube, noun phrase memiliki basic structure atau kita sebut dengan basic structure of noun phrase. Nah, bagaimana susunannya? Susunannya yakni, quantifier, determiners, adjective, noun modifier, noun, dan other modifier. Nah, sahabat youtube, berikut contoh dari noun phrase yang disusun sesuai dengan aturan basic structures of noun phrase. Contohnya adalah, each of the heavy glass, ini terbentuk dari quantifier, determiners, adjective, dan noun. Berikut contohnya, a lot of empty bottle, ini terbentuk dari quantifier, adjective, dan noun. Contohnya, some nice soap dishes, ini terbentuk dari quantifier, adjective, noun modifier, dan noun. Contoh berikutnya, a hot meal for two. A merupakan dasar minor, hot, adjective, meal, itu noun, sedangkan for two merupakan other modifier. Well, contoh terakhir yaitu, the cute girl. The merupakan dasar minor, sedangkan cute merupakan adjective, dan girl merupakan kata benda. Nah, berarti kesimpulannya untuk membentuk noun phrase, di mana noun harus berada sebagai hat di dalam noun phrase tersebut. Nah, sahabat youtube, the function of noun phrase adalah, as a subject, as an object, as a complement, di dalam kalimat. Oke, kita lihat contohnya. The function of noun phrase sebagai subject, yakni, the teacher calls my name. Nah, the teacher merupakan subjek di dalam kalimat, yang merupakan noun phrase. Berikutnya, sebagai objek, the teacher calls my name. My name terbentuk dari possessive dan noun, dan ini merupakan noun phrase. Dan contoh noun phrase, yang berfungsi sebagai complement di dalam kalimat, She was the devil in distinguish. The devil merupakan complement yang terbentuk dari noun phrase. Well, sahabat youtube, sekian dulu penjelasan saya tentang noun phrase yang saya kutip dari buku John Eastwood, Dengan judul bukunya Oxford Guide to English Grammar. Semoga penjelasan saya bermanfaat. Mari berbagi ilmu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.